Intro Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam akan menyesuaikan konsesi dengan perusahaan pengelola air bersih PT. Adia Tirta Batam terhadap Undang-Undang baru yang diharapkan akan terbit pada tahun 2019 sejak pembatalan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang RI tahun 1945 pada tahun 2015 lalu hingga saat ini belum ada Undang-Undang Pengganti untuk mengatur peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air Menurut Kepala Pengelolaan Air Bersih dan Limbah BP Batam Binsar Tambunan konsesi BP Batam dengan pihak ATB yang berlaku selama 25 tahun akan berakhir pada tahun 2020 Oleh sebab itu BP Batam akan mulai menyusun konsep jika terjadi perpanjangan kerjasama yang dilakukan dengan ATB dalam pengelolaan air di Batam, Kepulauan Riau Sebab sesuai rencana Undang-Undang nanti pengelolaan air yang digarap oleh swasta nantinya tidak lagi menyeluruh dari hulu ke hilir Pelayanan kepada masyarakat serta pembayaran tagihan akan dikelola langsung oleh pemerintah Untuk pembayaran air limbah akan bersamaan dengan pembayaran satu tagihan air bersih dengan dicabutnya Undang-Undang Sumber Daya Air ya kita harapkan tahun depan sudah ada Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru tetapi di dalamnya bahwa negara harus hadir tidak boleh dari hulu sampai hilir Nah saat ini memang konsesi kita dari hulu sampai hilir dia yang mengurus dari pengambilan air baku kemudian mentransmisikan ke instalasi pengolahan mengolah kemudian mendistribusikan dan menarik bil Nah itu ke depan pelayanan ke masyarakat itu harus oleh negara Target pemerintah untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat adalah cakupan 100% pada tahun 2020 Hingga hari ini ATB merupakan perusahaan pengolahan air bersih yang terbaik di Indonesia dengan cakupan 99,5% telah melayani seluruh penduduk Batam Dengan rencana terbitnya Undang-Undang Sumber Daya Air ini diharapkan penyediaan air baku, air kebutuhan rumah tangga dan industri bisa terpenuhi oleh negara Namun aturan soal keterlibatan swasta selain BUMN dan BUMD atas pengolahannya belum bisa dipastikan Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sovian melaporkan Terima kasih